Di video sebelumnya, aku sudah membicarakan bagaimana cara aku mendapatkan pekerjaan wartawan di Amerika Serikat. Kali ini saya ada teman di sini, Alicia, yang akan share bagaimana caranya Alicia datang ke Amerika dan dapat pekerjaan dan stay sampai sekarang. Sudah berapa lama di Amerika? 15 sampai 16 tahun. 16 tahun? Luar biasa. Dulu pertama kali, waktu datang ke sini gimana caranya? Dari lulus SMA, jadi umur 18, langsung ke sini sekolah college, ngambil jurusan akutansi. College itu sekitar 3 tahun, terus S1 2 tahun, jadi total 5 tahun. College itu D3 ya? Iya, betul D3. Jadi di sini namanya associate degree. Itu D3 3 tahun, habis itu kita S1, oke dapat bachelor degree of accounting. Itu semua kayak usaha bayar sendiri atau itu gimana ceritanya? Jadi saya itu dari Indonesia bukan dari keluarga mampu-mampu gitu ya, jadi kayak oke lah. Jadi kayak ke sini juga pakai modal dari uang pensiun bokap, jadi keluarga bantuin hanya untuk uang sekolah aja. Jadi selain uang sekolah, saya harus cari sendiri. Jadi uang makan, uang tinggal, uang segala macam harus figure out aja sendiri. Akhirnya 3 bulan setelah nyampe Amerika, saya apply kerja di sekolah, jadi tutor, ngajar matematika, ngajar kayak apa aja deh pokoknya. Selama 3-6 bulan ngajar terus, sambil sekolah juga jadi part time. Terus keep looking for job di kampus, dapet lagi. Jadi kayak kerja di bookstore, so just keep myself busy, making money, juga ke sekolah juga. Berarti uang bokap nggak cukup ya buat semua-semuanya gitu, lu juga harus berusaha. Itu dulu datangnya pakai visa? Pakai visa F1 namanya buat international students. Jadi emang khusus untuk sekolah doang dan kita cuma boleh kerja di dalam kampus. Jadi pilihannya sangat kecil ya, kayak poolnya kecil. Jadi cuma cari kerja within the kampus doang yang boleh. Tapi itu dari kampus cukup ya? Cukup sih, jadi back then emang harus save money banget aja. Jadi kita kayak dulu kalau lunch cuma makan kayak hot pockets. Terus kalau misalnya kita tahu Panda Express tutup kayak jam 9, datang setengah 9, dapat banyak gratisan. That's how you make it work basically. Panda Express tuh disini kayak Chinese food gitu kira-kira. Fast food basically. Iya fast food, McDonald's tapi Chinese food gitu ceritanya. Dan lu mention katanya lu dapet beasiswa, dapetin beasiswanya susah nggak sih? Lumayan ya, kayak banyak SI aja yang harus ditulis. Beasiswa tuh kayak di sekolah itu di-list banyak banget kan. Tinggal lu pilih aja yang lu mau yang mana, lu bikin SI, nanti lu tungguin. Nggak banyak sih nilai beasiswanya ya, paling cuma kayak 500 dollar, 1000 dollar. Cuma itu add up. Lu bisa dapet more than 1, more than 2, dan lu bisa apply setiap 3 bulan. Setiap quarter selesai lu apply lagi, apply lagi bisa. Jadi emang makan waktu. Tapi kan kita emang butuhin beasiswa, jadi ya kita harus apply. Itu beasiswa yang gua dapet juga kayak begitu. Iya, iya betul banget. 1500 lumayan. Iya banget, 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 banget. Jadi itu membantu banget buat, nggak usah pusingin, buat satu quarter bisa. Orang selalu bilang enak banget sih lu hidup di Amerika. Dengar sering, denger kayak gitu nggak? Sering banget ya. Bener nggak sih statement itu? Kayaknya orang-orang tuh pikir semua orang yang ke Amerika itu orang kaya. Itu nomor satu. Which is statementnya itu nggak selalu bener. Memang, iya banyak orang kesini karena memang mereka sudah mampu di Indonesia. Tapi sebenarnya ada juga beberapa orang, beberapa keluarga yang kesini untuk kasarnya ada modal nekat juga ya. Kayak gue contohnya. Iya, kayak kita mau mencoba memperbaiki financial punya keluarga gitu. Jadi kayak contohnya kayak aku kesini pakai duit pensiun bokap, nyokap bokap kayak spend so much money buat aku. Terus ya disini, jadi aku tahu kayak fokusku untuk sekolah yang bener, dapet beasiswa, dapet kerjaan, jadi emang ada fokus gitu loh. Itu tujuan lo? Betul. Dan bagaimana kok caranya sekarang udah tercapai? Itu kerja keras banget itu kedengerannya. Kok lu bisa stay sampai di sekarang? Sekarang visanya masih student visa? Jadi kayak visa student itu kan buat pas sekolah doang. Jadi selesai lu sekolah, lu dapet kayak satu tahun itu buat OPT. OPT itu Optional Practical Training. Kayak kita magang. Jadi abis lu lima tahun dapet visa student, lu satu tahun boleh magang. Dan gue magang. Itu orang Indonesia bisa ya? Oh bisa. Gue denger cuma orang Filipina gitu. Enggak ya? Enggak, bisa sih. Jadi kayak gue tuh actually ambil kredit dari sekolah juga bisa buat internship. Magang tuh internship ya. Jadi sebagai international student, lu boleh internship. Dan gue ambil opportunity itu buat internship. Lu dibayar enggak waktu itu? Enggak, kita enggak boleh dibayar. Jadi that's another thing buat international. Soalnya enggak boleh dibayar. Jadi gue naik bus kayak internship di bank di Seattle. Tiga bulan diajarin tentang kayak dapet loan di bank itu gimana. Dapet buat bisnis, buat personal. Soalnya aku belajar banyak banget sebenernya. Terus selanjutnya setelah OPT selesai, lu gimana caranya bisa kerja terus-terusan sampai sekarang? Ini sebenernya ada faktor laki juga. Ada faktor emang kerja keras juga. Laki L-U-C-K-Y bukan laki-laki. Iya betul, betul, betul. Laki-laki tidak membantu. Ada untungnya juga maksudnya, maksudnya pas aku internship, my boss loved me. Jadi bener-bener setelah gue graduation, setelah gue beres, dia langsung telpon gue. Kayak Alistia, lu udah selesai sekolah belum? Kalau udah selesai sekolah, lu mau kerja enggak sama gue? Jadi kayak, gue bilang, oh my God, oke. Mau dong? Jadi langsung, tapi gue emang dari awal gue udah bilang, eh gue itu internasional student. Eventually, gue akan butuh visa kerja, work visa. Lu mau enggak? Kata dia, oke, let's talk later on. Oke, let's talk. Jadi gue kerja dulu tuh sama dia. Gue kerja yang pertama jadi bookkeeper. Bookkeeper itu, apa bookkeeper? Apa ya? Yang bisa bantu, kalau dibantu. Pokoknya kayak akutansi gitu kan. Jadi kayak gue, pembukuan. Pembukuan. Oh, begitu. Maaf ya, Indonesia saya kurang bagus. Pembukuan, jadi kayak kerja banyak sama, bantuin non-profit. Jadi kita punya local non-profit. So, saya kerja sama itu sekitar sampai 6-7 tahun. Dan juga saya kerja di situ, bantuin banyak banget small business. And dapet, my boss was really good. Like, I had a really good mentor. Like, strong. Actually, orang Indo juga gue punya boss one time. Oh, bagi-bagi dong kalau teman-teman. Gimana caranya meninggalkan kesan yang bagus gitu untuk atasan. Kok bisa Allah? Kenapa kira-kira kalau bos nyari-nyari Allah sih? Kan banyak orang bisa di hire dari sini. Oh, betul. Betul banget. Tapi kayaknya karena menurut mereka, karena gue internship 3 bulan, apa 4 bulan deh pokoknya sama mereka. Dia tuh udah invest ke gue knowledge. Jadi dia udah spend time buat trading gue. Kan lu gak satu-satunya. Betul. Tapi at that time memang, I'm a team player dan gue mau above and beyond. So, if orang yang office boy-nya misalnya, gak bisa ada tempat, gak sempet buat fotocopy. Oh, gue ada waktu sejam. Lu mau bisa bantuin gak? Gue mau scan, fotocopy. I don't mind. So, I think they see that as like, Wow, Alicia, you want to do something else. You really want to do it. Yes, yes, yes. Lalu mereka commit ke lo, selain nge-hire, mereka apa kasih lo visa buat kerja? Yes, jadi itu keuntungannya juga, mereka mau bantu saya untuk dapet visa kerja. Dan ini gak banyak international student tuh tau. Orang kebanyakan dapet visa kerja itu sebagai kayak engineer atau accountants buat kerja di big companies, big corporations. Which is true. Cuma mereka itu ada kuotanya. Ketika kamu kerja sama non-profit atau LSM sama local, sama more like a big corporation, itu tuh gak ada kuotanya. Jadi itu sebenarnya lebih untung, lebih ada banyak peluang untuk orang-orang yang mau tinggal di sini lama, mau coba kerja di sini. Coba lihat, jangan cuma lihat big corporation. Don't just look at like Amazon, Microsoft. They are great, they are the best. But there are also like smaller non-profits. They can help you. I mean you build your relationship with your boss. Tapi bank itu bukan non-profit ya? Sekarang lo kerja di non-profit. Enggak, sebelumnya pas dapet H1, pas dapet work visa, dapet dari non-profit. Oh, waktu lo kerja di bank, setelah lulus itu gimana ceritanya? Itu bukan anything. Jadi, so I did two internship actually. Oke. In the bank and also in non-profit. So, by the time gue internship di yang non-profit, mereka tuh udah suka gue banget dan mereka langsung ambil gue habis selesai sekolah. Dan dia kasih support. Iya, kasih support. Jadi mereka bantuin kita, bantuin gue dapet H1, work visa, sampai kayak terus-terusan gitu loh. Sekarang kerjaan lo apa? Minum teh botol dulu. Bukan sponsor. Enggak dibayarin. Siapa tau ke depannya tebotol, lo kirimin gue tebotol? Betul. Hashtag tebotol. Tebotol ya. Udah gue kasih iklan. Apalagi tadi ya. Oke. Lo bilang tadi, dari internship yang kedua, lo dikasih H1 visa buat lo bisa stay di sini dan kerja sama lainnya. Gaji lo dikurangin gak karena mereka udah sponsorin lo? Enggak sih, ini lebih ke negosiasi ya. Jadi dari awal kita udah tahu untuk dapet visa kerja itu ada kayak limitnya. Jadi company itu harus bayar kita sesuai dengan peraturan kayak kita mah kayak department of labor-nya. Jadi mereka gak boleh bayar kita lebih murah. Karena nanti dicek sama imigrasi, kayak apakah wah lu sengaja lu bayar gue murah untuk gue bayarin H1. Gak bisa gitu. Gak ada ya gitu-gitu di sini ya. Soalnya semua itu udah by the book kayak emang ada rules-nya, policy-nya. Kalau lu mau begini, lu harus do this. Oke. Berarti di sini perlindungan tenaga kerjanya bener-bener bekerja. Iya, banget sih. Nice. Lalu kerjaan lu hari ini? Sekarang gue kerja di namanya Aegis Living itu kayak senior communities. Jadi kayak company kita itu punya 36 komplek buat kayak senior living communities in Washington State, California, sama di Nevada. Itu juga mereka Aegis Living ini support H1 visa ke O? Enggak. Jadi gue tuh udah dapet H1 kan dari yang non-profit itu 6 tahun. Habis itu dia support gue juga dapet residen di sini. Mereka gak ngerasa eh lu ngambil keuntungan deh dari kita, lu udah dapet H1 visa dari kita sekarang lu ninggalin gitu. Ada gak sih kayak gitu? Banyak orang mikir mungkin begitu ya. Tapi untuk bagi gue, gue itu ada I have relationship with my people like my co-worker. Jadi sama bos gue gue udah build trust sama dia selama 6 tahun selama 5 tahun kerja sama dia. Dia bisa percaya gue, gue percaya dia. Kayak kita oke, kita they know what I need they know what I can in return like how do I help them? Jadi kayak at the end of the day mereka support gue H1, gue stay, mereka support gue green card, permanent resident, gue stay juga. Jadi sekarang lu punya permanent resident which is kata lainnya green card. Permanent resident sama dengan green card. Dan juga setelah dapet green card, bos gue itu sangat mendukung. Mereka udah tau kayak hey Alicia di company ini kita gak bisa naikin jabatan lu lagi karena gak ada posisi. Jadi it's time for you to spread your wings. Jadi bos gue itu sangat mendukung karir. Dia udah tau kayak Alicia this is the top of the top from our small organization. You got everything you need time to fly. Enak ya disini kayaknya lingkungan kerjanya tuh tidak toxic sama sekali. Kayak ini lu udah waktunya maju. Iya. Gone. Sebenarnya bos-bos gue juga ngomongin gitu loh ke gue. Gloria kalau memang sudah waktunya lu fly. Gue fly. Karena mereka udah bilang kayak kamu udah tau semua you didn't know everything about this job. Time to learn something else. Jadi yaudah kita gak lama setelah dapet green card 2 tahun setelah itu aku cabut. Ada pertanyaan nih dari penonton. Yaelah penonton. kayak penonton. Pernah gak sih ngalamin rasisme? Banyak sih orang nanya ya kayaknya thankfully aku gak pernah bener-bener kayak yang di video-video yang Amerika rasisme tuh kayak gak pernah terus melalui sama aku. Gak pernah. Tapi memang ada beberapa pas di sekolah atau di pas ngantor ada orang yang bikin kayak senar di komen aja kayak surprise kalau gue tuh bisa spell really good in English. Bisa kayak bikin essay tuh bagus kayak bingung aja mereka at first kayak kita gak tau kenapa emang apa yang salahnya ternyata itu kayak sindiran kayak sindiran oh kok lo broken English tapi lo bisa nulis bagus ya terus gue bilang aja gue sekolah disini yalah gue bisa nulis bagus dia gak tau aja kita lewat tufol iya makanya tapi untungnya sih gak pernah sampai kayak juntok-juntokan berantem itu gak ada sih gue sebenarnya kalau pengalaman dari gue kalau rasisme itu masalah spellnya juga ada apalagi waktu dulu gue kerja di bakery di toko roti di grocery store itu gue kan sering nulis di cake ya kayak happy birthday happy birthday terus namanya di spell lu bener-bener kalau salah nyepel kan gak hilang ya lu harus ngerusak ulang tahun orang gitu dan suatu hari rekan kerja gue salah nyepel dan gue yang disalahin padahal bukan lu yang nulis padahal bukan lu yang nulis emang kalau lu lebih tau dari gue ngapain lu nanya gue gitu kan kebetulan cake decoratornya tuh udah ngerti siapa yang bener siapa yang salah jadi gue udah gak pernah salah spelling kok lu aja yang gak bisa spelling tapi ada cerita mungkin harus bikin vlog lainnya ya tentang rasisme di sini cuma tipis-tipis aja dikit-dikit aja terus gimana ada tips-tips gak caranya tinggal di sini selama-lamanya gak harus lama-lamanya selama yang kamu mau itu tergantung dengan lu punya goal ya kalau misalnya goal lu memos di sini lu mesti bikin kayak plan plan lu ini apa gimana cara lu bisa di sini jadi kayak tapi nomor gue tulis key keys gue itu kayak kunci-kunci gue itu untuk hidup adalah make sure lu tuh surround yourself with people that can lift you up jadi kalau kalau lu toxic di luang aja ya kalau fokus lu untuk dapet beasiswa atau fokus tuh dapet kerja di sini orang-orang mau party mau apa-apa itu emang distraction tapi itu gak buruk ya lu harus memenangkan gue memenangkan tapi gue selalu inget oke fokus gue gue datang ke Amerika untuk bantuin keluarga untuk bikin gue maju jadi oke gue bakal skip party gue bakal skip memenangkan gue bakal apply visa apply apa namanya beasiswa hari Jumat malam jadi make sure lu fokus sama lu punya goal make sure lu surround yourself sama orang yang selalu positif dan support lu dan juga harus ada curiosity itu penting banget menurut gue karena kalau lu gak curious tentang sedikit-sedikit itu kayaknya lu kayak gak peka jadi lu harus peka tentang ada apa nih di sekitar gue ada apa berita apa gitu itu penting banget rasa penasaran itu sesuatu yang positif di sini ya kalau di Indonesia kepo banget sih itu sesuatu yang positif yang gue pelajarin juga di sini lu harus agresif orang tua gue selalu bilang Gloria jangan terlalu agresif gitu kalau sama bos jangan berantem enggak lu kalau bener sama bos berantem itu bedanya jadi kalau di sini diajarin untuk lu punya voice lu punya voice itu sangat penting jadi bukan ternyata lu kalau berdiskusi beda beda voice itu tuh gak bagus itu udah bagus berarti kita detail gue believe-in gue punya belief lu believe sama lu punya belief oke let's talk gitu loh enggak boss way or highway betul enggak jadi juga boss gue juga I mean thank God again kayak boss gue selalu support gue banget yang Indo yang bule yang orang hispanik semua itu sangat-sangat kayak oke Alicia what do you think dan one thing that gue learn di Amerika itu tentang confidence di sini itu diajarin untuk confidence kayak stay your peace itu tuh jangan takut jangan malu kalau di Indonesia kan kayak oh ada pertanyaan gak anak-anak gak ada bu semua orang diem kan di sini kayak nanya gak apa-apa nanya itu tuh kayak itu penting juga menurut gue you be you iya betul itu you be you betul terima kasih ya Alicia kayaknya obrolannya asik banget dan teman-teman Alicia bakal share satu lagi tentang bagaimana perbedaannya kerja di Indonesia apa di Amerika ada Alicia selama ini cuma kerja di Amerika aja tapi aku pernah kerja di Indonesia juga jadi nonton video selanjutnya sebelumnya jangan lupa subscribe supaya untuk ke depannya dapat notifikasi untuk video-video terbaru aku oke sampai jumpa thank you